Pemirsa aksi teror kembali dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata Papua. Setelah membakar sekolah, KKB membakar kantor dinas kependudukan dan catatan sipil di Oksibil, Kabupaten Pegundungan Pintang, Papua Pegundungan. Kantor Dukcapil di Jalan Kabiting, lokasi 3, distrik Oksibil, Kabupaten Pegundungan Papua, ludes terbakar sekitar pukul 1 WIT. Pembakaran diduga dilakukan oleh kelompok kekerasan bersenjata KKB Papua, Kodak 35 Bintang Timur. Tidak hanya membakar kantor Dukcapil, KKB juga menebar ketakutan warga dengan melepas tembakan sebanyak 5 kali. Puluhan warga menyelamatkan diri ke kantor Polres setempat. Pasca kebakaran, aparat gabungan TNI Polri melakukan penyisiran di sekitar tempat kejadian untuk mengejar pelaku. Setelah kebakaran, terdengar suara tembakan beberapa kali, ya sekitar 5 kali lah. Kemudian, kita dari pihak Polres, segera mengumpulkan pasukan, berkondisi dengan teman-teman TNI kita, langsung kita juga menyisir ke tempat situ, ke tempat lokasi. Dan di beberapa tempat juga kita patroli. Saat ini, warga yang mengungsi kema Polres Oksibil telah kembali ke rumah masing-masing. Dalam sepekan, kelompok kekerasan bersenjata Papua telah melakukan sejumlah aksi teror di wilayah Oksibil. Di antaranya, penembakan pesawat Trikana Air dan Dimonim Air, serta pembakaran SMK Negeri 1 Oksibil. Dari Kabupaten Pengundungan Bintang, Papua, Pengundungan, Omega Batko Rumbawa, INews, melaporkan.